Hai saya semangat terus menanggang umur selalu membantu orang lebih lebih lagi yang terpenting Bapak sehat supaya karirnya semakin naik-naik pertama untuk mengenal suara bisa enggak Abah membedakan suara ya sangat apal sangat apa kalau memang kita tidak cermat untuk mengatur waktu menelit waktu mana untuk kita ketika menjadi sebagai posisi pengusaha bagaimana ketika saya memang berdiri sebagai ketua partai dan gimana saya ketika memang untuk melayani keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tugas TV dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya Pak Blankom di acara perdana PDKT perbincangan dengan kehidupan tokoh Kali ini Lugas TV menghadirkan sosok tokoh yang tentunya sahabat Tugas TV kalau nanti melihat tidak asing lagi dia adalah juga seorang pengusaha dan tokoh Tugas TV Kali ini PDKT dengan tema Experience Haji Saruji Esa Pengalaman hidup Haji Saruji Esa Waktu dan jembat kami bersenang Silahkan Pak Selamat malam pagi sehat Selamat malam sehat Sahabat Tugas TV Selamat malam Tentunya Dibampingi dengan host Lugas TV yang tidak asing lagi Bang Badia Sinaga silahkan Bokadia Oke terima kasih Pak Blankom Wow kita agak celah nih Gimana kabar? Baik selamat malam Oke Sahabat Tugas TV Malam ini kita relax dengan perdana daripada program kita di Tugas TV PDKT Perbincangan dengan kehidupan tokoh Kali ini yang perdana ini kita coba dari ujung kota Celgon yaitu dari Suralaya dan mungkin sahabat Tugas TV tidak asing dengan tokoh ini yaitu Bapak Haji Sahroji Esa Mungkin sahabat Tugas TV penasaran apa ini konteknya yaitu tentang kisah hidup pengalaman semasa kecil remaja dan sampai saat ini masuk ke dunia politik dan nanti kita tanya-tanya lagi Oke Abah untuk pertama sekali Abah silahkan menyapa sahabat Tugas TV Baik, terima kasih Tugas TV saya sampaikan terima kasih kita bisa berjumpa di tempat Tugas TV pada malam hari ini semoga acara ini juga bisa berikan nilai manfaat untuk kita Amin 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 kita langsung ya Pak Haji ya Abah untuk yang pertanyaan pertama kehidupan semasa kecil sampai remaja sebelum berkeluarga bisa nggak berbagi cerita kepada sahabat Tugas TV Abah baik kehidupan seorang Haji Saruji masa remajanya di ujung pulau Jawa secara geografis kalau di kota Cergon ya di ujungnya kota Cergon yang memang dulu di masa-masa remaja saya di era terisolir namun atas perjuangan yang cukup gigi semangat tidak ada yang tidak mungkin dalam membangun kehidupan walaupun dengan proses cukup panjang dan memang melelahkan tapi semangat itulah yang kita membuat Haji Saruji hari ini di hadapan Tentunya sahabat Lukas TV ingin tahu apakah remaja masih badan besar atau sudah beruntung lagi ya saya diwasa remaja badan saya karena saya hobi olahraga oh coba hobi lari pagi dari Suralaya sampai ke Pemrak oh dan saya juga memang kalaupun memang lokal-lokalan hobi olahraga go voli bal sehingga badan saya tidak lah gemuk seperti hari ini pastilah masa muda saya bisa dibayangkan lah oke badan saya tinggi 170 tinggi saya dan saya pemain voli siap 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 pemain voli sehingga saya badan saya cukup lebih ramping ya dan juga Pak Boy oke menarik nih sama Lukas TV baru satu pertanyaan sudah menarik informasi yang kami dapat dari tim Lukas TV Aba pernah kerja di Indonesia Power boleh gak Aba ceritakan sebagai apa manajer kah apakah gitu itu proses selam kehidupan oh setiap orang pasti punya masa lalu ya iya iya jadi saya dulu bekerja di Suralaya proses pembangunan unit 1, 2, sampai 4 itu saya masih menjadi tenaga kerja oh gimana mengikuti proses pembangunan cari pengalaman oh karena baru disadari adalah setiap orang memiliki pengalaman dan skill itu adalah skill yang akan menjadi nilai jual ekonomis yang tinggi sehingga saya semangat bagaimana datangnya satu investasi yang masuk ke Suralaya untuk belajar agar punya skill sehingga kita bisa membangun kehidupannya lebih baik karena kami ketika punya skill itu akan menjanjikan kehidupan prospek hidup yang lebih baik setuju boleh sahabat juga tahu berapa tahun di Indonesia Pak bekerja di Suralaya namun bukan pegawai PNN langsung oh waktu itu menjadi tenaga kerja kontrak oh kalau di PEMDA kalau di PEMDA semacam penaga TKK itu over over ya itu saya kurang lebih 3 tahun setelah itu kami dapat dipercaya dengan vendor yang di waktu di balance sektor bukan 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 sektor ya tadilah kami dipercaya untuk menjadi salah satu di perusahaan itu dipercaya untuk bagaimana jadi leader bisa mengatur tenaga kerja mungkin tenaga kerja kurang lebih 6 tahun dari situ berproses bagaimana kita harus membangun satu keyakinan menjadi diri untuk meningkatkan profesi saya menjadi pengusaha keyakinan keyakinan ya wow berangkat dari pengalaman 6 tahun itu membekali saya sehingga punya keyakinan saya akan alih profesi bukan lagi harus dibayar dengan perusahaan tapi seharus bisa mampu untuk membayar pegawai oh jadi waktu di IP sudah ada dalam pikiran abayah kalau kita kan harus punya cita-cita bagaimana saya membangun kehidupan ini harus dilukur dengan ekonomi dan tentu kita harus punya kemampuan dan keyakinan untuk menjadi pengusaha dan tercapai alhamdulillah tercapai kami juga dapat informasi bahwa Abba pernah menjadi anggota DPRD boleh tahu berapa itu jadi tangan desa Lugas TV terus sampaikan Lugas TV bahwa sebelumnya saya menjadi anggota DPRD saya berangkat dari sebagai pengusaha kecil-kecilan saya jadi kepala desa dulu masih masuk ke waktu secara oh sudah kota Cogon sebelumnya berubah status desa kelurahan masih ada kesempatan sekali itu untuk pencalonan kepala desa langsung oleh masyarakat demokrasi tahun 2000 saya mencalonkan kepala desa dan saya terpilih jadi saya dilantik jadi kepala desa tahun 2000 tahun 2000 saya jadi kepala desa di Suralaya dan bagaimana karena saya punya pengalaman masa muda saya di Suralaya ini adalah membutuhkan satu sosok pemimpin yang punya keberanian untuk bagaimana membangun desanya agar masyarakatnya adalah bisa meningkatkan tarap hidup melalui konsep yang harus saya bangun waktu itu adalah yang pertama pendidikan berapa tahun itu kepala desa saya dari tahun 2000 sampai 2004 saja tidak lama kena perubahan seterus dari desa ke penurahan sehingga saya harus berhenti berhenti nah saya disuruh milih apakah mau menjadi ASN waktu itu dulu PNS ada pilihan ya ada pilihan kenapa memang harus berhenti saya karena sudah memang punya jiwa percaya diri jiwa saya harus dari jadi pengusaha saya tidak siap untuk jadi PNS saya milih berhenti iya luar biasa milih berhenti daripada desa mungkin kalau lanjut ASN sudah pensiun ya belum tapi golongannya setelah 2004 anggota DPRD melangkah ke sana iya saya tahun 2004 diminta untuk mencalonkan diri anggota DPRD DPRD berapa periode apa 1 1 periode tahun 2004 2009 iya mau tahu partainya apa oh tentunya masyarakat selalu nunggu sudah tahu abah karena abah senior banget di salah satu partai yang sangat besar itu ya oke abah selama DPRD ada berdiri sekolah SMK SM SMU SMU 4 ya SM4 jadi 4 ya wow dengar-dengar dari abah itu ya selama DPRD sejauh apa perjuangan abah sewaktu di DPRD untuk menggolkan supaya di Suralaya ada sekolah menengah atas negeri SMA baik Bogas TV saya sampaikan tadi di saat saya kepala desa iya punya konsep membangun masyarakat Suralaya supaya sejahtera iya dan saya awali pembangun dari pendidikan jika saya jadi kepala desa banyak anak-anak putus sekolah karena faktor ekonomi nah dari Suralaya itu kalau mau SMP mau SMA kan harus kecil sehingga di saat kepala desa saya bagaimana anak-anak yang putus sekolah saya harus bertanggung jawab sebagai pemerintah untuk memberikan satu pelayanan terhadap pendidikan bagi anak yang tidak mahu itu di Undang-Undang 45 di al-4 itu tercantum bagi anak atau masyarakat yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk supaya memperoleh pendidikan yang layak saya kena sebagai kepala desa punya tanggung jawab itu jadi di dalam waktu kepala desa sudah ada konsep itu wow maka saya begitu anggota di PRD terpilih target saya di Suralaya harus dibangun sarana pendidikan untuk memudahkan agar warga Suralaya dan sekitarnya mendapatkan pelayanan pendidikan yang dekat murah sehingga tidak ada lagi warga yang tidak mampu tidak bisa menyebabkan anak termasuk SMP 10 termasuk SMP 10 yang pertama saya ajukan kepada jenis pendidikan saya mengadap wali kota adalah SMU SMU saya minta saya bawa data anak-anak sekolah yang kita sekolahkan agar mendapatkan dari pemerintah dibangun SMP sehingga pemerintah kota Jogon waktu itu memberikan untuk pengadaan lahan untuk fisiknya itu provinsi ya anggaran provinsi sehingga dinas pendidikan kota Jogon mengusulkan atas usulan dari kami ke dinas pendidikan provinsi sehingga dinas provinsi memberikan anggaran untuk pendidikan fisiknya ke dunia dan itu juga yang waktu itu anggarnya imbal swajaya bukan provinsi atau dinas pendidikan kota membangun gedung jadi kita tinggal pakai buka ada tahapan bukan tahapan anggaran pembangunan fisik itu 30% adalah imbal masyarakat masyarakat gotong royong untuk mempercepat bangunan mempercepat bangunan 3% 30% adalah anggaran itu dari masyarakat 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 gotong royong wah singkat terdiri lah SMB wah luar biasa boleh ngopi dulu wajib wah luar biasa nih wajib mau ngopi atau ngeteh sahabat tugas tv tadi kita udah bincang-bincang tadi kita tanya-tanya dari remaja sampai ke anggota diperdi masa itu kita masuk ke dalam masalah keluarga wah apa punya anak berapa putra sayang 5 5 yang putri yang perempuan 4 9 3 yang laki-laki 2 oh artinya 2 sama 5 wow rumah luar biasa diantara yang 5 ini ada yang paling disayangi semua saya sayangi semua disayangi karena ada sebagian orang tua semua sayang tapi ada yang paling disayangi diantara yang 5 itu ah apa sih beda-beda ini lebih sayang sama si asb gitu ada gak abah kayak kira abah ini tugas tv sangat cerdas ini menanyakan persoalan ini kan ini problem keluarga ini tapi sebelumnya saya ceritakan tentang dari anak-anak saya semua saya sayang tadi untuk karir saya menjadi anggota kepala desa dan anggota di dan itu disamping SMP negeri kami juga dapat mengusulkan membangun SMP negeri 10 jadi lengkap bagi Suralaya serana pendidikan dari SMP dan SMP sudah terbangun di sana di kelurahan Suralaya sudah ada SMP 10 dan SMA 4 sekarang ini wali kota yang sekarang ini kemarin bicara tentang sarana pendidikan tidak pernah nyebut-nyebut Kecamatan Blumerag di Merak sudah bangun khususnya di Suralaya dan di Taman Sali sudah tinggal yang lain artinya Kecamatan Blumerag sudah ada di SMP cukup untuk kebutuhan menampung dari lulusan SD yang ada di Kecamatan Blumerag oke kembali dari keluarga kalau ada yang mau ketemu sama Abah anak Abah itu pertama untuk mengenal suara bisa gak Abah bedakan suara ya sangat apal sangat apal dari yang pertama yang kedua laki-laki yang pertama laki-laki yang kedua laki-laki kita apal apal ya jangankan panggil nama saya baru batuknya aja udah oh coba ada enggak tim kreatif sedia ini coba ada suara anaknya Abah coba bisa bisa ditebak ini putri ya ini putri bisa ngembak ini siapa ini lucid saya terus ikut di lusit waw kata bisa di hafal silahkan terusin luar biasa suara manja waduh terima kasih nih kita kreatif Lugas TV mencari jauh-jauh dia dari di-bogur katanya dari posisinya waw satu pertanyaan ibu ke apa sejauh apa iya saya selalu mendukung Bapak dalam hal apapun apa-apa lakuin saya selalu dukung komunikasi selama ini gimana sama Abah ya Alhamdulillah selalu baik meskipun sudah bersuami tapi tetap yang dicari papa selalu papa dan papa Oh ini tahu nih sahabat TV pernah nggak sosok ahba ini memarahi teteh busin kayaknya enggak deh Oh saya tuh nggak pernah nanggap bapak 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 marah walaupun keras suaranya Oh ya Amaran Bapak itu saya anggapnya nateh Oh bener-bener abah paham hanya dua kata coba kasih ucapan kepada apalah buat papa saya pengen papa sehat terus selalu membantu orang yang lebih lagi yang terpenting bapak sehat supaya karirnya semakin baik semakin sukses dan yang terakhir saya bilang saya baru ini ngomong kalau saya sayang sama bapak banget tapi kalau dalam hati pasti ya cuman saya dan Allah yang tahu terima kasih teruksi terima kasih sebabkan Oh ketahabah sebabkan nah itulah kerja media apa Oke kepada tim kreatif Oke Oke itu kita akan lanjut itu masih seberampet apa oke apa kalau percaya sama bintang ya apa ramalan ya ya Abang lahir kalau nggak salah tanggal 15 September bener ya Wow 15 September artinya Virgo dong Virgo saya mau baca Virgo untuk tahun ini buat Abang pasti bagus pasti bagus artinya Abang udah baca kan ya udah tahu ya kita ambil dari Google sih ya di situ dikatakan kamu bersinar memancarkan cahaya yang indah dan bergerak maju dengan kepala tegak ya merasa nyaman dengan diri sendiri dan tubuhmu ini adalah hari bagimu untuk bersinar jadikan nyalakan lampu sorot setuju Wow jadi kalau saya lihat dengan ramalan ini dengan apa yang dilakukan Abang sepertinya sampai artinya mengalami ya Mbak ya oke itu terkait tentang julia bintang ya oke pertama sekali masyarakat pulau berat menjadi ketua DPC partai sejauh apa partai kabah ini akan ditangan seorang Abah Sahoji boleh Mbak bagi-bagi kepada sahabat Lugas TV yang saya anggap cukup cerdas pertemukan saya dengan putri putra putri saya dan saya juga Alhamdulillah cukup pijak padi menjawab pertanyaan apakah dari 5 orang tuh ada yang padi saya yang semua saya sayang iya ada mutri saya yang satunya lagi tuh ada tuh oh ya teknologi ya kalau nggak salah ya ini lulu 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 Oh iya jadi itulah yang anak dengan orang itu pasti hubungan baginya kuat di tiga dengan saya dipercaya oleh seluruh jajah-jajah urus DPC di tiga ini menurut saya bukan hal yang kebetulan ini identik dengan bintang saya bahwa disini bintang saya saya bercahaya menerangi nama sahru jitu al-akata dari kata sahru Wow sahru itu lampu Oh lampu woi 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 jadi cahaya maka sesuai dengan bintang saya dan saya bukan orang yang harus mempercayai dengan itu saya punya yakinan bahwa Allah subhanahu ta'ala yang membimbing saya ya menjadikan saya sebagai ketua di PC Partai Persatuan Pembangunan di kota Cilgu tapi itu kan ramalan boleh-boleh juga kemaju aja boleh juga kita artinya menghubungkan ya ya menghubungkan ini dengan perjalanan saya ya perjalanan saya identik dengan ramalan itu jadi ketua P3 yang jabatan yang hari ini baru saya terima amanah dari semua pengurus itu saya diberikan satu langkah yang sangat mudah sehingga teman-teman berikan satu kepercayaan kepada seorang Haji Saruji untuk memegang ketua di PCP3 itu landasan saya melangkah untuk menuju P3 2024 Oh boleh tahu kalau misalkan juga setiap ngomong tanya kliknya dong ya strategi itu untuk pemenangan memang ada yang harus saya lakukan untuk internal pengurus pasti ada yang saya harus saya buka untuk internet tapi untuk publik tentu masih terlalu dini yang saya buka ini karena tapi saya punya keyakinan ya pengalaman karir politik saya lihat yang lalu ini ada sebagai referensi untuk bagaimana cahaya dan sinar saya untuk memegang bikin P3 ini supaya berhasil 2004 saya punya percaya diri aku yakin P3 akan mampu menjadi partai di Celebon ya memiliki fraksi tidak harus fraksi gabungan tapi selesai satu fraksi wow dan plus satu karena saya melihat dari sosok pengurus yang sekarang ini adalah saya lihat baik yang laki-laki ya maupun yang perempuan ini punya semangat yang tinggi dan membangun komunikasi yang baik sehingga mampu menyatukan satu pemikiran dari perbedaan-perbedaan itu menjadi menjadi suatu pembahasan sehingga ketika kita memang sudah menjadi suatu kesepakatan kita komitmen bagaimana untuk menjalankan roda organisasi partai ini bisa mencapai tujuan yang maksimal Wow luar biasa ada seorang ketua DPC partai ketiga ketua tadi ya pengusaha bagaimana bagi-bagi tugas belum lagi keluarga mungkin sudah punya cucu bagaimana mengatur waktu ini apa ya ini yang memang kalau kita memang kita tidak cermat untuk mengatur waktu meleks waktu mana untuk kita ketika menjadi sebagai posisi perusahaan bagaimana ketika saya memang berdiri sebagai ketua partai dan dimana saya ketika memang untuk melayani keluarga Hai yang pertama keluarga keluarga saya anak-anak saya itu udah paham betul bahwa kesibukan papanya Oh sehingga yang eh merasakan putra putri saya sehingga putra putri saya punya pemahaman bahwa papa punya kesibukan dan tugas di luar adalah untuk keluarga Hai memang kadang ada juga lah keluar tapi begitu saya jelaskan dapat menerima juga maka tadi eh mendukung ya dan baru kali ini di publik dikatakan sayang Pak tapi hatinya memang sudah saya tahu putra putri saya sayang papanya dan bahkan juga kadang ikut berpikir kasihan papaya cukup sibuk pulang malam tapi saya mampu mengatur posisi saya ketika saya dihadapan keluarga tidak saya melakukan bagaimana tugas saya melaksanakan kewajiban saya terhadap yang menciptakan saya Allah Subhanallah dan bagaimana juga saya menjalankan sebagai fungsi kantin untuk mengatur teman-teman sebagai pengusaha supaya kita bisa memberikan satu pelayanan dan gimana saya ketika memang menggerakkan roda organisasi politik maka kalau sebagai pemimpin itu landasannya kita harus siap ikhlas untuk mengorbankan waktu tenaga dan harta kau luar biasa berarti murah biasa dan saya dengan keikhlasan saya ya tenaga jiwa raga saya harta saya demi kepentingan masyarakat seorang itu seanggap bagian daripada ibadah Amin Amin saya nikmati Amin dengan kesibukan banyak kalau mau tahu saya tidurnya itu dalam 24 jam cuman berapa jam Wow berapa jam 3 jam aja Hai Jangan bagus kalau dengan usia saat ini 50 masih muda ya ada beberapa organisasi yang ABBK salah satu yang kita ada komunitas Libas kebetulan kita punya program Libas gitu loh kalau Libas yang di Abah punya itu bentuknya seperti apa itu jadi Libas itu terbentuk dari orang-orang yang memang simpatisan Oh loyalitas loyalis itu dari orang-orang yang memang mencintai saya kinerja saya selama ini dia memperhatikan sehingga dia akhirnya membuatlah Libas Wow kalau dapet setting saya kan saya apal pasti terima kasih kepada tim Libas yang Suralaya yang sudah menjadi pemerhati saya itu masih di daerah Suralaya aja ya Suralaya Oke merah gitu Oh sampai merah juga harusnya Oke satu lagi buat untuk DPC partai lagi politik menurut apa untuk pemuli 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 seperti apa karena peluang disana ada suara yang lumayan di yang pemilih pemula ya Hai kapasitas tim tim kita nih ada tim yang memang untuk bagaimana nanti menyentuh pemilih-pemilih pemula yang dibilang sekarang nama terhadap milenial kita punya sudah kita siapkan figur kepengurusan yang memang nanti akan menyentuh kepada pemilih-pemilihnya apalagi zaman digitalisasi nah ini yang tidak harus aku tidak seharusnya sampaikan di tugas ini tapi figurnya ya figurnya personalnya udah kita siapkan ya Allah ini baru saya bahas ini habis rapat membahas bagaimana kita nanti kita untuk ia di internal untuk menyentuh pemilih-pemilih milenial Wow jadi P3 bukan P3 tuh hanya sasar bukan hanya pemilih-pemilih senior saja tapi dari senior menengah sampai milenial nanti akan mencintai P3 Oh luar biasa walaupun sudah mendekati ya kan mungkin Pak Aji punya hobi-hobjen sama Romerama atau apa ini saya sebenarnya nyanyi itu adalah sebagai bagian daripada manusia tuh manusiawi ya punya hobi rasa masa ingin hiburan saya kalau saya suka sahir Romerama tapi kalau saya suka nyanyi dirinya mangsur es mangsur iya Abah kita lalu tambah mungkin satu pertanyaan yang terakhir pesan-pesan kepada masyarakat Jelgon khususnya Blomerat ya saya karena memang lahir di Blomerat tentu berpesan untuk khususnya masyarakat Blomerat dan umumnya Bantan Jelgon bahwa kita memang harus mempersiapkan diri kita keluarga kita untuk membangun sumber daya manusia setiap kepala keluarga kita harus memang mengedepankan bagaimana yang menjadi prioritas itu adalah pendidikan pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk merubah bagaimana kehidupan dari masyarakat yang untuk menengah dan untuk diatasnya kita harus hidup pendidikan yang cukup dan juga keimanan ketakuan kita supaya menjadi orang yang berguna bagi rusak bangsa dan negara ini tentu harus didukung dengan ilmu pengetahuan yang memadai wow ya dan dengan ilmu pengetahuan sehingga mampu akan menentukan suatu pilihan hidup karena setiap manusia harus punya pilihan dan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi setuju kalau orang tidak berani menentukan pilihan dan tidak berani menghadapi konsekuensi atau risiko orang tidak akan maju nah perkembangan zaman yang sekarang ini adalah ini tuntutan sumber daya manusia ini mau tidak mau mau tidak mau tuntutan karena sekarang sudah eranya udah digital kita harus ikuti maka itu di dalam dunia ada proses politik pun ketika masyarakat sudah mampu memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan akan mampu menentukan pilihannya untuk menentukan kemajuan kota cerita Oh luar biasa mungkin ini pertanyaan terakhir 2024 ada rencana 2024 saya merencanakan P3 menjadi pemenang pemerintah oh luar biasa artinya kalau pemenang pasti tentunya dong ya itu tanda putih karena demokrasi adalah yang digulirkan oleh pemerintah itu yang pertama adalah pilot dan pilpres itu satu paket iya jadi kita konsentrasi untuk bagaimana P3 menjadi pemenang pemilu di kota cerita amin sahabat lugas TV kata-kata yang luar biasa ya dengan narasumber kita berdana BDKT Bapak Haji Saroji seperti kata orang bijak saya katakan disini dari David milikilah keberanian untuk mengatakan tidak milikilah keberanian untuk menghadapi kebenaran lakukanlah hal yang benar karena itu benar ini adalah kunci ajaib untuk menjalani hidupmu dengan integritas itulah sahabat lugas TV mungkin kita nanti ketemu BDKT episode yang kedua dengan narasumber yang makin lebih bagus lagi saya serahkan kepada Pak Blanko sahabat lugas TV dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita kali ini yang setelah publik tidak asing lagi Bapak Haji Saroji Pak Blanko enggak banyak berkata-kata artinya pembicaraan mengalir lancar Bapak Saroji bukan hanya dunia bisnis tapi di kantor politik sudah biasa bernama kali ini tokoh yang satu ini dengan baju hijau dengan harapan sukses di 2024 tapi yang lebih menarik di tengah ketibukan tokoh satu ini desa suara anaknya tahu pesis walaupun enggak melihat wajahnya sampai jumpa di terima kasih terima kasih terima kasih